Sebanyak 46.680 kepala keluarga atau 112.240 jiwa masyarakat Lombok Timur di 13 kecamatan, 68 desa, dan 292 dusun di Kabupaten Lombok Timur mulai alami krisis air bersih. Dari laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Lombok Timur, krisis terparah ada di dua kecamatan yaitu Keruak dan Jerowaru. Pada Jumat 16 Juni 2023, BPBD Lombok Timur mendistribusikan air bersih di salah satu dusun terdampak di dusun Toro Selatan Desa Tanjung Luar kecamatan Keruak. Kepala pelaksana BPBD Loti melalui mulia didampingi kepala bidang pencegahan dan kesiap siagaan langsung mengantarkan air 8.000 liter dan diterima langsung warga. Jika dirata-ratakan 20 liter, berarti terdapat 400 kakak yang mendapat bantuan air. Berdasarkan laporan masyarakat, dusun Toro sudah sepekan terakhir mengalami kekeringan. Masyarakat membeli air untuk keperluan air minum dan MCK. Untuk mengatasi krisis air bersih, BPBD berharap keterlibatan dari OPD terkait, utamanya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Diketahui saat ini sedang ada proyek pembangunan sistem penyediaan air minum Pantai Selatan. Masyarakat Tanjung Luar diharap dapat kecipratan dari proyek senilai 120 miliar rupiah tersebut. Selain Spam Selatan, ada juga pembangunan sumur bor. Tahun ini ada sekitar 284 titik pembangunan sumur bor. Harapannya masalah krisis air bersih bisa tuntas dengan koneksi sumur bor dan Spam Pantai Selatan. Kepala Wilayah Dusun Toro Selatan, Surman Siahroni menyebutkan, terdapat 425 kakak warganya yang mengalami krisis air bersih. Katanya tidak saja musim kemarau mengalami musibah kekeringan, tapi sepanjang tahun. Pemerintah desa sudah berupaya mengatasi krisis air bersih Dusun Toro Selatan, antara lain membangun sumur bor, akan tetapi air tidak bisa dialirkan ke warga Dusun Toro Selatan tersebut. Air sumur sendiri katanya gepayau karena berada di tepian laut, terlebih Dusun Toro Selatan ini terbentuk dari timbunan.